Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 313 Sueji melirik Daniel Bastian, lalu pergi dari sini. Baru setelah pihak lain pergi, Daniel Bastian akhirnya santai, dia menarik napas beberapa kali, dan terlihat sedikit lelah. Bagaimana kabarmu? Rizka Yeti berjalan ke sisi Daniel Bastian saat ini, dengan tatapan khawatir di matanya. Sayang, apakah kamu tersentuh olehku, jadi kamu mulai peduli padaku? Daniel Bastian menatap Rizka Yeti dan tersenyum. Berhenti tersenyum, kata Rizka Yeti, nadanya tidak sedingin sebelumnya. Para karyawan Yeti yang hadir saat ini merasa seperti baru saja keluar dari neraka. Semua yang terjadi malam ini sama indahnya dengan menonton film untuk mereka, dan pasti akan berkesan bagi mereka. Presiden, apa yang harus kita lakukan sekarang? Mayat-mayat ini. Kiu Yuying berjalan mendekat, wajahnya masih pucat, dan dia menunjuk ke mayat-mayat yang berserakan di lantai, tetapi dia tidak berani melihatnya. Diperkirakan gadis-gadis yang hadir takut untuk melihat ke tanah, jika tidak, mereka pasti akan ketakutan hingga mimpi buruk. Beritahu polisi, kalian semua ketakutan, kembali dan istirahat dulu, kita akan kembali besok pagi. Kata Rizka Yeti dengan suara yang dalam. Sayang, demi keselamatanmu, kupikir aku perlu tidur denganmu, yang lebih kondusif untuk melindungi keselamatanmu. Kata Daniel Bastian tiba-tiba dengan wajah serius. Aku paling tidak aman saat bersamamu. Orang-orang ini ada di sini untuk membunuhmu. Rizka Yeti memberi Daniel Bastian mata putih besar, membuat yang terakhir tidak bisa berkata apa-apa. Tampaknya orang-orang ini memang ada di sini untuk membunuhnya. Karena hal-hal yang terjadi pada malam hari ini, pada dasarnya setiap orang tidak dapat beristirahat dengan baik selama sisa waktu tersebut. Daniel Bastian juga tidak beristirahat, tetapi mulai memulihkan kekuatannya sendiri, dan pada saat yang sama memanggil Lei Bao, sehingga mereka dapat menghancurkan kelompok tentara bayaran ular hitam. Hari baru saja tiba, polisi akhirnya tiba di resort, dan mereka kaget saat melihat mayat berserakan di tanah. Meskipun orang-orang ini semua dibunuh oleh Daniel Bastian, dengan kesaksian banyak orang dan hubungan dengan keluarga Yeti, Daniel Bastian tidak ada hubungannya dengan itu. Sesuatu terjadi pada nyonya Yeti, kita harus segera kembali. Rizka Yeti tiba-tiba berkata dengan ekspresi serius. Apa yang terjadi? Daniel Bastian menatap Rizka Yeti dan bertanya tanpa sadar. Ki Sengwa mengatur seluruh kamar dagang untuk menekan dan memperoleh semua properti grup Yeti. Sekarang semua properti Yeti di wilayah Jiangnan telah menderita kerugian besar, dan beberapa cabang berada di ambang kebangkrutan, kata Rizka Yeti dalam sebuah suara yang dalam. Orang tua ini sangat kuat. Dia mengirim tentara bayaran dan menyerang secara komersial. Ini benar-benar cukup baik. Sepertinya orang tua ini harus diberi pelajaran. Daniel Bastian melengkungkan bibirnya dan mendengus. Jangan bertindak sembarangan. Ki Sengwa memiliki jaringan koneksi yang luas di Jiangnan dan seluruh selatan. Dia berstatus tinggi. Tidak ada yang bisa terjadi. Aku akan menangani masalah ini, kata Rizka Yeti dengan mata berbinar. Oke. Daniel Bastian mengangguk. Dia tahu bahwa meskipun dia ingin berurusan dengan Ki Sengwa, dia tidak bisa berurusan dengan keluarga Ishi. Lagi pula, ini di Cina, bukan di Jepang. Jika dia melakukan ini, pemerintah nasional pasti akan menemukannya. Setelah Rizka Yeti dan kelompoknya kembali ke Tianhai, mereka langsung kembali ke grup Yeti dan mengabdikan diri untuk pekerjaan mendesak. Daniel Bastian tidak dapat membantu mereka. Sekarang seluruh selatan sungai Yangtze dan bahkan selatan sungai Yangtze diguncang oleh serangan kamar dagang dan grup Yeti. Sebagai kamar dagang terbesar di seluruh Jiangnan, kamar dagang Tong memiliki sumber daya dan kekuatan yang tak terbayangkan, dan jelas merupakan keberadaan yang dominan di seluruh Jiangnan. Tidak diragukan lagi sangat sensasional bahwa kamar dagang seperti itu berperang melawan suatu kelompok, terutama kelompok ini bukan kelompok biasa. Grup Yeti telah berdiri di langit selama beberapa dekade, dan statusnya sangat dalam, sangat terkenal di Jiangnan dan seluruh selatan, dan ada di sepuluh grup teratas. Secara khusus, grup Ishii kelas dunia sebelumnya memblokir dan menekan grup Yeti, yang membuat reputasi Yeti semakin terkenal dan menyebar ke seluruh dunia bisnis. Belakangan, diakhiri dengan permintaan maaf dari grup Ishii, meskipun alasannya tidak diketahui, tidak diragukan lagi bahwa Yes jelas tidak sederhana. Sekarang kedua kekuatan ini bertabrakan, percikan api yang tak terhitung jumlahnya telah terpicu secara alami, yang telah menarik perhatian semua orang. Di Suzhou dan Hangzhou, markas besar grup Ki, Ki Senghua sedang duduk di sini di sebuah kantor, dan seorang pria berjas berjalan ke arahnya dengan cepat. Bagaimana? Ki Senghua bertanya. Semua mati, tidak ada yang selamat. Pria berjas itu berkata dengan sungguh-sungguh. Apa? Mereka semua mati? Bagaimana mungkin? Kulit Ki Senghua berubah drastis, murid-muridnya dipenuhi dengan keterkejutan. Untuk menghadapi Daniel Bastian kali ini, dia menyewa tentara bayaran dengan harga 100 juta yuan untuk menanganinya. Dengan Daniel Bastian dia tidak menyangka mereka semua mati. Orang sialan ini sangat kuat. Mata Ki Senghua berkilat dingin, dan kemudian tatapan licik muncul di matanya. Tidak peduli apa, aku ingin kamu mengubur cucuku bersamaku, dan grup Yeti juga akan menjadi milikku, kata. Ki Senghua dengan dingin. Tianhai, grup Yeti, karena perang dengan kamar dagang, seluruh perusahaan sibuk, hanya Daniel Bastian yang masih bebas. Dia tidak mengerti masalah bisnis ini, dan dia tidak bisa banyak membantu. Setelah bermain game dalam waktu yang lama, Daniel Bastian tiba-tiba merasa ingin buang air kecil, jadi dia pergi ke toilet untuk mempersiapkannya. Hanya saja ketika Daniel Bastian sedang melepaskan air, seorang Bibi bertopeng dan berpakaian seperti petugas kebersihan masuk, yang mengejutkan Daniel Bastian. Aku pergi, Bibi, ini toilet pria. Bagaimana kamu bisa mengacau, bahkan jika kamu adalah petugas kebersihan? Daniel Bastian tampak tidak berdaya, dan dengan cepat menyingkirkan barang-barangnya sendiri, agar tidak membiarkan kebahagiaannya berlalu, dan hendak pergi. Saat ini, wanita pemersih itu sangat dekat dengan Daniel Bastian dengan seember air di tangannya. Tiba-tiba mata Daniel Bastian menyipit, dan dia melirik ke pihak lain, yang terakhir tiba-tiba mengambil ember di tangannya dan melemparkannya ke Daniel Bastian, menuangkan seember besar air ke arah Daniel Bastian. Ruang di toilet ini tidak terlalu besar, Daniel Bastian tidak bisa melarikan diri sama sekali, dan basah kuyuk, tapi rasa airnya tidak enak. Obat Daniel Bastian menggerakkan hidungnya, dan menyadari bahwa ada jenis obat khusus di dalam air, yang dapat melumpuhkan saraf dan kesadaran orang. Memanggil Cahaya dingin mekar, dan belati meledak, langsung mengenai dada Daniel Bastian, begitu cepat bahkan Daniel Bastian hanya bisa melihat kilatan cahaya menghilang. Krisis datang, dan Daniel Bastian mundur dengan keras, meskipun Daniel Bastian mundur dengan sangat cepat, kecepatan lawan bahkan lebih cepat, dan pedang pendek itu langsung mengarah ke dada Daniel Bastian. Minum Daniel Bastian berteriak rendah, kekuatan bintang-bintang mulai beredar, kecepatannya langsung meningkat, dan dia mengelak untuk menghindari pedang lawan yang mematikan. Bab 314 Suara mendesing Pada saat ini, serangkaian anak panah bunga prem yang mengkilap menyapu ke arah Daniel Bastian dengan sangat kuat kilau pada anak panah bunga prem menunjukkan bahwa mereka sangat beracun. Daniel Bastian tiba-tiba bersandar ke belakang, dan anak panah bunga prem terbang melewati kepalanya. Desir Segera setelah itu, kaki ramping yang indah menyapu Daniel Bastian dengan angin kencang. Huhu Kaki yang indah bergesekan dengan udara, dan terdengar suara siulan. Kakinya bagus, kamu bisa bermain selama setahun. Daniel Bastian memandangi kaki ramping itu, tersenyum main-main, dan meraih pergelangan kaki yang lain dengan satu tangan. Segera setelah itu, kaki lawan lainnya juga menyapu ke arah Daniel Bastian. Ledakan Daniel Bastian meninju, dan terdengar suara teredam, penuh energi. Jempol Kedua belah pihak mundur lagi dan lagi, dan wanita yang berpura-pura menjadi bibi pembersih melompat ke udara dan mendarat di tanah, pakaian bibi pembersih di tubuhnya telah berserakan, memperlihatkan penampilan aslinya. Rambut panjangnya yang glamor seperti tinta membuat wajahnya yang dingin sedikit lebih kurus, alis daun willownya yang panjang menunjukkan kesejukan, dan sepasang mata ramping yang indah bersinar dengan niat membunuh yang dingin. Bibir kecil yang montok itu menyatu, seperti ceri merah yang cerah dan bening, mau tidak mau orang harus menggigitnya. Wajahnya sangat indah dan sempurna, kulitnya cerah dan halus, dan sosoknya bahkan lebih tidak rata, tingginya hampir 1,75 meter, dan dia mengenakan celana ketat hitam, yang menggambarkan sosok yang sempurna. Kamu siapa? Apakah kamu juga pembunuh dari organisasi jiwa darah? Ada begitu banyak pembunuh cantik di jiwa darah ini? Daniel Bastian memandang ke pihak lain dan berkata dengan ringan. Dan wanita ini adalah generasi muda paling berbakat dari keluarga Iga di Dongying, Iga Hideko, putri dari kepala klan Iga. Desir Dengan gerakan tubuh Ihe Siuzi, dia berubah menjadi hantu, menyeret serangkaian bayangan, dan menembak Daniel Bastian dengan pedang pendek yang diresapi dengan energi geng. C Terdengar suara menusuk telinga menembus udara, dan angin kencang bertiup ke arah wajah Daniel Bastian, membawa niat membunuh yang kuat. Mata Demensia Lingkaran ungu di mata Daniel Bastian berkedip-kedip, menciptakan efek yang menggetarkan jiwa. Seketika mata Iga Hideko menjadi kusam, dan dia dibawa pergi. Daniel Bastian menyambar pedang pendek dari tangan lawan, dan langsung menempelkannya ke tenggorokan lawan. Pada saat ini, warna ungu tuana Iga Hideko pulih, dan ekspresinya langsung berubah. Cantik, kamu adalah tawananku sekarang, jangan bergerak jika kamu tidak ingin mati. Daniel Bastian memandang pihak lain dengan main-main. Namun, ekspresi Iga Hideko acuh tak acuh, seolah-olah dia sama sekali tidak peduli dengan situasi di depannya, rapiar yang memancarkan spiritualitas tiba-tiba muncul di tangannya, dan menusuk ke arah dada Daniel Bastian dengan satu pedang. Daniel Bastian hanya merasakan krisis yang kuat menyelimuti seluruh tubuhnya. Krisis semacam ini belum pernah terjadi sebelumnya. Itu membuat semua bulu di tubuhnya tiba-tiba berdiri, dan dia mundur dengan kasar sambil mengayunkan belati di tangannya. Klik. Ketika belati di tangan Daniel Bastian bertabrakan dengan rapiar di tangan Iga Hideko, itu pecah menjadi dua bagian, terlihat sangat rapuh. Rapiar lawan menyentuh dada Daniel Bastian dalam sekejap mata, dan langsung menusuk ke dalamnya. Meski tubuh Daniel Bastian kuat dan senjata biasa tidak bisa melukainya, rapiar lawan dengan mudah menembus pertahanan fisiknya. Untungnya, Daniel Bastian mundur tepat waktu, jika tidak, pedang lawan akan menembus dadanya. Pada saat ini, dada Daniel Bastian masih berlumuran darah. Dia menutupi dadanya dengan satu tangan, dan mengoperasikan seni tubuh hegemoni bintang 9, kekuatan bintang-bintang menyebarkan kerusakan, membuatnya pulih dengan cepat. Segera, mata Daniel Bastian menyapu ke arah pedang tipis yang dipegang di tangan Iga Siuzi, yang bersinar terang dan membawa aura yang sangat tajam dan tajam, itu adalah pedang roh kelas menengah dari keluarga Iga. Ini? Senjata spiritual. Daniel Bastian menatap rapiar di tangan lawan, menyempitkan pupil matanya dengan sedikit keterkejutan. Dia tidak menyangka bahwa pihak lain memiliki pedang senjata spiritual di tangannya, tidak heran pedang itu begitu tajam sehingga menyebabkan krisis yang mendalam pada Daniel Bastian. Minum. Iga Hideko melemparkan tubuhnya ke arah Daniel Bastian lagi, dan pedang roh di tangannya ditembakkan dengan cahaya yang menyilaukan. Karena memegang pedang roh, kekuatan serangan Iga Hideko langsung melonjak, bahkan Daniel Bastian pun tidak berani mengambilnya dengan mudah, lagi pula kekuatan senjata roh ini terlalu besar, bisa melawan. Lawan sudah berada di tahap akhir Stellar Kire Alm, dan dengan pedang roh kelas menengah di tangannya, kekuatan serangannya telah meningkat puluhan kali lipat, sebanding dengan orang kuat di Great Consumation Stellar Kire Alm. Daniel Bastian hanya bisa menghindari ujung tajamnya untuk sementara, dan untuk sementara, keduanya bertarung bersama di toilet, energi pedang beriak, meninggalkan bekas pedang yang dalam di dinding sekitar toilet. Ah! Tak lama kemudian beberapa karyawan laki-laki yang datang untuk menggunakan toilet mengetahui apa yang terjadi di dalam toilet, mereka terkejut dan segera berlari keluar. Mata Demensia Daniel Bastian sekali lagi melemparkan Eye of Desperation untuk memengaruhi pikiran pihak lain, dan dia melompat dan datang ke pihak lain. Kali ini pihak lain pulih dengan cepat, dan ekspresinya berubah. Sebaiknya kamu tidak melakukan apa-apa, atau aku akan menjadi tidak sopan. Daniel Bastian berdiri di depan Iga Hideko dan berkata dengan malas. Namun, Iga Hideko mengabaikan Daniel Bastian sama sekali, dan hendak menyerang lagi, namun ekspresinya berubah di detik berikutnya. Mengikuti cubitan tak tahu malu Daniel Bastian, Iga Hideko merasakan aliran listrik melewati seluruh tubuhnya, mengurangi kekuatannya hingga lebih dari setengahnya, dan auranya sangat melemah. Apakah aku baru saja mengatakannya, lebih baik tidak melakukannya, kamu tidak bisa menyalahkanku. Daniel Bastian tersenyum tanpa malu, diam-diam berpikir bahwa langkah ini sangat bagus. Meski tak tahu malu, tapi aku menyukainya. Kamu. Iga Hideko menatap Daniel Bastian dengan marah, matanya penuh dengan niat membunuh, dan dia akan mengumpulkan kekuatannya untuk bergerak lagi. Tetapi Daniel Bastian, seorang pria yang tidak tahu malu, mencubitnya dengan kejam lagi. Iga Hideko mau tidak mau mengeluarkan suara, pipinya memerah. Seluruh tubuhnya seperti dialiri arus listrik, dia lembek dan mati rasa untuk beberapa saat, dia bahkan tidak bisa berdiri diam, napasnya tampak sangat cepat, dan matanya sedikit kabur. Aku akan pergi, kamu sangat sensitif. Daniel Bastian terkejut melihat kasih sayang yang meluap dari pihak lain, dan kemudian tersenyum jahat di sudut mulutnya. Daniel Bastian. Pada saat ini, teriakan Kiyu Yuing tiba-tiba datang dari luar, dan kemudian sekelompok orang menyerbu masuk, dipimpin oleh Rizka Yeti, Kiyu Yuing, Luo Yunhusi dan penjaga keamanan keluarga Yeti lainnya. Mereka semua memiliki ekspresi cemas di wajah mereka, jelas, karyawan yang baru saja masuk menemukan situasi di sini dan melaporkannya tepat waktu untuk menarik sekelompok orang seperti itu. Hanya saja sekelompok orang ini datang pada waktu yang kurang tepat, begitu mereka bergegas ke toilet, yang mereka lihat adalah wajah Iga Hideko yang memerah, dan tangan Daniel Bastian mencubit wanita itu tanpa malu-malu. Gambar ini terlihat sangat bersemangat dan ambigu. Bab 315. Melihat adegan ini, ekspresi Rizka Yeti dan Kiyu Yuing terus berubah, menjadi hitam. Pada saat ini Daniel Bastian juga mengungkapkan sedikit rasa malu, cepat atau lambat sekelompok orang ini tidak datang, datang pada saat ini, bukankah ini akan merusak kehidupan kebijaksanaannya? Bukankah kamu bilang mereka bertengkar? Rizka Yeti menatap karyawan laki-laki yang datang untuk menggunakan toilet dengan wajah dingin, penuh momentum. Ini Pada saat ini, karyawan laki-laki itu juga mengungkapkan ketidakberdayanya. Yang dilihatnya adalah Daniel Bastian bertarung sengit dengan seorang wanita, bagaimana bisa menjadi seperti ini dalam sekejap mata. Lepaskan Pada saat ini, Iga Hideko berteriak dengan nada dingin, aura menakutkan keluar dari tubuhnya, dan Daniel Bastian terkejut berulang kali. Aku akan membunuhmu. Yi He Si Uzi menatap Daniel Bastian dengan mata dingin, singkirkan pedang rohnya, berbalik dan berjalan keluar. Saat ini, Luo Yun dan yang lainnya ingin menghentikannya, tetapi Daniel Bastian menghentikannya. Apa yang terjadi? Apa yang kamu lakukan? Rizka Yeti berjalan mendekat, menatap Daniel Bastian. Tidakkah kamu melihat bahwa dia ingin membunuhku, dan aku melawan? Daniel Bastian mengangkat bahu dan berkata, Apakah kamu yakin kamu menolak, tidak mengambil keuntungan? Rizka Yeti memandang Daniel Bastian dengan curiga. Aku pasti menolak, tidak mengambil keuntungan, kata Daniel Bastian dengan sangat serius. Rizka Yeti melirik Daniel Bastian, berbalik dan pergi. Bos, apakah kamu baik-baik saja? Harimau besar dan kedua harimau itu mendatangi Daniel Bastian dan bertanya. Tidak apa-apa. Daniel Bastian menggelengkan kepalanya. Ini semua salah kami, kami tidak memeriksa dengan baik, dan seseorang menyelinap masuk. Pada saat ini, Hili menatap Daniel Bastian dan berkata dengan kepala tertunduk. Itu bukan urusanmu. Pihak lain sangat kuat. Jika kamu ingin menyelinap ke sini, kamu tidak akan bisa mengetahuinya. Oke, mari kita semua bekerja. Daniel Bastian menggelengkan kepalanya, lalu dia menerima telepon dari Dong. Li, sepertinya suasana hatinya sedang buruk. Sangat baik. Datang ke bar, Daniel Bastian melihat Dong Li duduk di meja dengan tumpukan botol anggur di depannya, wajahnya memerah karena minum. Ada apa denganmu? Daniel Bastian menatap Dong Li dan bertanya tanpa sadar. Kakak Daniel, kamu di sini, ayo, minum bersamaku. Kata Dong Li sambil mengangkat botol anggur dan menatap Daniel Bastian. Apakah kamu putus cinta? Daniel Bastian mengambil botol anggur dari tangan Dong Li dan duduk di depannya. Benar, Wenya menyuruhku putus. Kata Dong Li dengan ekspresi sedih di wajahnya. Mengapa? Bukankah kalian berdua memiliki hubungan yang baik? Pandangan ragu muncul di mata Daniel Bastian. Dalam penculikan sebelumnya, dia mengetahui identitas saya dan merasa bahwa saya telah menipunya, jadi dia tidak dapat menerimanya, bahkan ayah saya memintanya untuk meninggalkan saya, mengatakan bahwa kami tidak mendapatkan hasil, dan Wenya putus dengan saya. Dong Li berkata dengan mabuk, dengan kebingungan yang tak terbatas di matanya, terlihat sangat sedih di dalam hatinya. Jika kamu saling mencintai, jangan lepaskan. Selama kamu benar-benar menyukai satu sama lain, tidak ada kekuatan eksternal yang dapat menghentikanmu untuk bersama. Kata Daniel Bastian dengan suara yang dalam. Benarkah? Dong Li menatap Daniel Bastian dengan bingung. Saat ini, sekelompok orang masuk dari luar bar, pemimpinnya adalah seorang pria paruh baya yang mengenakan setelan tang hitam, dengan tubuh agak gemuk, wajah kasar, dan ekspresi anggun. Itu adalah ayah Dong Li, Dong Xiao Tian, bos grup Dragon Tiger, diikuti oleh wanitanya Siu Fang, diikuti oleh sekelompok pria berjas hitam dan kacamata hitam, yang ganas dan penuh aura pembunuh. Dong Li Dong Xiao Tian masuk ke bar dan melihat Dong Li yang mabuk, wajahnya menjadi gelap, dan dia berteriak. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku tidak ingin melihatmu. Keluar! Keluar sekarang! Dong Li menunjuk Dong Xiao Tian dan berteriak dengan marah, matanya penuh kebencian. Apakah kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Aku ayahmu, namun kamu menyuruhku keluar. Dong Xiao Tian berkata dengan dingin dengan wajah muram dan amarah di matanya. Siapa yang menyuruhmu mengatakan hal itu pada Wenya? Jika bukan karenamu, Wenya mungkin tidak akan putus denganku. Kamu sudah memutuskan hubunganku. Kenapa kamu masih melakukan ini? Penuh rasa sakit. Merang memilukan. Karena mereka tidak cocok untukmu, tidak layak menjadi menantuku Dong Xiao Tian. Kata Dong Xiao Tian dingin. Cocok atau tidak, itu bukan urusanmu. Ini urusanku, dan kamu tidak perlu ikut campur. Dong Li merang keras. Tapi kamu adalah anakku, jadi aku harus menjaganya. Kamu ditakdirkan untuk menjadi naga di antara laki-laki di masa depan, dan kamu akan bertanggung jawab atas seluruh grup naga dan harimau. Bagaimana kamu bisa menemukan wanita biasa sebagai seorang istri? Kata Dong Xiao Tian dengan acuh tak acuh. Kamu pergi. Aku tidak ingin melihatmu. Aku lebih suka bukan anakmu. Aku tidak ingin mewarisi grup longhu manapun. Aku hanya ingin menjadi orang biasa. Putra Dong Xiao Tian ditakdirkan untuk tidak menjadi orang biasa. Ayo bawa pergi Tuan Muda itu. Dong Xiao Tian langsung berteriak, dan segera dua pria berjas hendak melangkah maju untuk membawa Dong Li pergi, tapi mereka dihentikan oleh Daniel Bastian. Siapa kamu? Dong Xiao Tian melirik Daniel Bastian. Aku teman Dong Li. Dia perlu melampiaskan dan menenangkan diri sekarang. Kamu harus pergi dulu? Kata Daniel Bastian ringan. Bukan urusanmu untuk ikut campur dalam urusan keluarga ku sendiri. Singkirkan mereka. Tapi Dong Li adalah temanku, jadi aku harus menjaganya. Dia sudah dewasa, jadi dia tidak perlu mengikuti rencana orang dewasamu lagi. Dia punya ide sendiri. Kata Daniel Bastian. Apa yang kamu, apa hakmu untuk berbicara denganku seperti ini? Dong Xiao Tian melirik Daniel Bastian dengan tatapan jijik di matanya. Daniel Bastian tersenyum, dan berkata, Aku teman Dong Li, dan urusannya adalah urusanku. HMPH, ku pikir kau benar-benar mencari masalah, kemarilah dan usir dia untukku. Dong Xiao Tian menatap dingin Daniel Bastian meliriknya, dan berteriak dengan keras. Segera, dua pria berjalan dari belakang Dong Xiao Tian, menatap Daniel Bastian dengan dingin, dengan aura menyeramkan menyebar dari tubuh mereka. Wah, apakah kami akan mengusirmu, atau kamu harus keluar? Kedua pria itu menatap Daniel Bastian dengan pura-pura, dengan sedikit sarkasme di mata mereka. Apa yang kamu lakukan? Kakak Xiao adalah temanku, kamu tidak bisa memperlakukannya seperti ini. Dong Li tersipu dan berteriak mabuk. Aku pikir kamu harus keluar dulu. Daniel Bastian mencibir, melangkah keluar dengan satu langkah, dan melambaikan tangannya seperti kilat. Bang-bang! Dua suara teredam terdengar, dan kedua pria berbaju hitam itu berubah menjadi panah tajam dan melesat ke arah luar, langsung terbang keluar dari pintu. Melihat pemandangan ini, Dong Xiao Tian mengecilkan pupil matanya dan sedikit mengernyit, kelompok orang di belakangnya menatap Daniel Bastian dengan waspada, dan banyak dari mereka meletakkan tangan mereka di pinggang. Selamat menikmati! Selamat menikmati! Terima kasih.